Hipakat, Hipakat merupakan organisasi masyarakat yang berada di bawah naungan TNI Angkatan Darat didirikannya bertujuan untuk ikut membantu dalam memajukan NKRI serta kiprah lain untuk menyatukan anak-anak para pensiunan Angkatan Darat tentunya hadir di Jawa Barat bisa membawa warna yang berbeda harapan Hipakat bisa menjadi wadah untuk mengawal Jawa Barat Hal itu disampaikan Ketua DPDMA Barli SH kepada berita 7 Rabu 16 September 2020 Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama mungkin perlu saya jelaskan bahwa Hipakat adalah sebuah wadah atau organisasi kemasyarakatan yang mungkin pun daripada keluarga besar, putra putri, keluarga Angkatan Darat se-Indusia dan saya mencoba seperti itu Buat DPD Ada pun visi-misi daripada Hipakat yang pertama itu bahwa kita mempertahankan NKRI kemudian mempertahankan daunan dasar 45 dan Pancasila dan kebinekaan Kita memiliki misi untuk menuju anak kolom yang sejahtera Usia Hipakat sendiri baru mau melangkah 3 tahun Tugas utama daripada DPD Jawa Barat adalah menancakkan panji-panji Hipakat di seluruh wilayah yang berada di Jawa Barat Dari 24 kota kabupaten yang ada sekarang ini sudah terbentuk 15 DPC Nah ini memang betul waktu karena yang ibarat bayi ini masih usia 3 tahun Bahasa Sundara melewengkah halus gitu Jadi kalau secara keanggotaan kita belum sebesar daripada organisasi yang lain Tapi paling tidak sosialisasi keberadaan di Pakat ini sudah dikenal di Jawa Barat Tentu saja kita berharap bahwa Hipakat dapat berperan aktif untuk membantu program pemerintah dalam hal apapun Intinya bahwa Hipakat akan berperan aktif untuk mendukung program-program yang membangun Membesarkan wilayah masyarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bersosialisasi untuk pemerintahan pemerintahan itu untuk bisa diketahui oleh masyarakat luas, khususnya Bandung Barat dan Ketak Cimani, untuk bisa berdaya guna dan membantu kefoksi tugas-tugas pemerintahan perupatan ataupun kota, tugas-tugas pokok pecamatan, tugas-tugas pokok kepadanya dalam menjalankan program-program pemerintahan yang tujuannya sama adalah untuk menuju masyarakat yang ada di dalam makmur sebagai wujud dari giat kami yang diadakan oleh KBK-KBK, baik dari Pangdam, baik dari Koren, baik dari Kodin, baik dari Kodik dan Kopassus, yaitu sebagai implementasi wujudnya sebagai dari program perang negara. Sekretaris DPC Hipakat Bandung Ir Dadang Pribadi MM menyampaikan pula bahwa hadirnya Hipakat mudah-mudahan bisa bersinergi terutama dengan Kodam-Kodim yang berada di wilayah masing-masing serta mengajak kepada seluruh warga masyarakat mari bergabung untuk masuk menjadi anggota. Dari Jawa Barat, Yayat Wawar Kontributor Berita 7 mengabarkan, selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.